Hai selamat bertemu kembali dengan saya Bundini Yaakob guru sekolah minggu dari Kroya Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya Nah judul pelajaran kita hari ini adalah keajaiban, janji, kelahiran, sang, pembuka jalan Dari luka 1 ayat 5 sampai dengan 25 Tapi doa dulu ya guys Nah Bapak kami yang di surga, mimpin kami dengan puasa roh kudusmu untuk belajar firmanmu Kiranya Tuhan berbicara kepada kami saat ini Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin Nah pernahkah kalian menginginkan sesuatu? Lalu kalian minta kepada orang tua Tapi saat itu orang tuamu belum langsung memberikannya kepadamu Dan ia berjanji Nanti ya suatu saat akan kami penuhi keinginanmu Nah dirimu hanya dapat berdoa kepada Tuhan ketika semuanya belum terjadi Tiba-tiba orang tuamu memberikan kepadamu apa yang dijanjikannya itu Bagaimana perasaanmu? Pasti dirimu senang sekali ya Hal yang sama terjadi padaku Aku menerima janji yang sangat indah dari Tuhan Kalau Tuhan janji pasti digenapi ya Oh ya perkenalkan namaku Zakaria Aku hidup di masa pemerintahan Herodes Ya Raja Yehuda Aku melayani sebagai imam dibait Allah Aku dari rombongan Abiyah Dan istriku bernama Elisabeth Ya berasal dari keturunan Harun Karena itu kami melayani Tuhan dibait Allah Untuk dapat melayani Tuhan Saya dan Bu Elisabeth harus benar-benar di hadapan Allah Harus benar Tak lupa selalu hidup menurut segala perintahnya Dan ketetapan Tuhan dengan benar Tetapi sayangnya Aku dan istriku Elisabeth belum diberi anak oleh Tuhan Karena istriku itu mandul Apalagi saat ini kami sudah tua Tetapi kami terus berdoa kepada Tuhan Sebab Tuhan mengabulkan doa kami Nah suatu hari Ketika rombongan kami bertugas dibait Allah Seperti kebiasaan para imam Diundi lebih dulu Siapa yang akan masuk untuk bertugas membakar ukupan di hadapan Allah Ternyata pada waktu mengambil undan itu Aku yang terpilih untuk masuk membakar ukupan di hadapan Allah Sedangkan seluruh umat sembah yang di luar Lalu aku masuk Dan menghadap mesbah pembakaran ukupan Ternyata Hah? Aku sangat kaget dan takut Tiba-tiba ada malaikat Tuhan Yang berdiri sebelah kanan mesbah Tetapi malaikat itu berkata kepada Jangan takut Hei Zakaria Sebab doamu telah dikabulkan Dan Elisabeth istrimu Akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu Dan haruslah Engkau menamai dia Yohanes Engkau akan bersuka cita dan bergembira Bahkan banyak orang akan bersuka cita Atas kelahiran anakmu nanti Sebab anakmu nanti Akan besar di hadapan Tuhan Ia tidak akan minum anggur Atau minuman keras Dan ia akan penuh dengan roh kudus Mulai dari rahim ibunya Ia akan membuat banyak orang Israel Berbalik kepada Tuhan Allah mereka Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan Sebagai pembuka jalan Dan menyiapkan jalan Bagi kedatangan Tuhan Lalu aku berkata kepada malaikat itu Bagaimana saya bisa yakin Karena saya adalah orang tua Dan istri saya juga sudah tua Lalu malaikat itu berkata kepadaku Saya Gabriel Yang berdiri di hadirat Tuhan Dan saya dikirim Untuk berbicara kepadamu Dan untuk memberimu kabar baik ini Sekarang Karena kamu tidak percaya kata-kataku Yang akan menjadi kenyataan pada waktunya Kamu akan bisu Dan tidak mampu untuk berbicara Sampai semuanya yang kukatakan terjadi Aduh Saat itu Aku cuma diam Dan tidak bisa berkata apapun Sementara Orang-orang yang sembayang di luar Menunggu aku Pasti mereka bertanya-tanya Mengapa lama sekali Zakaria di dalam Apa yang sedang terjadi Ketika aku keluar Aku berusaha menjelaskan kepada mereka Tetapi Aku tidak dapat berbicara Karena aku bisu Lalu aku memberi tanda kepada mereka Lalu semuanya mulai mengerti Bahwa Zakaria mendapat penglihatan di tempat suci Ketika tugasku selesai di baik suci Aku pulang ke rumah Bertemu istriku Elizabeth Ia juga kaget Sebab aku tidak dapat berbicara Berapa lama kemudian Istriku Elizabeth mengandung Selama lima bulan Ia tidak menampakkan diri Dan istriku berkata Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku Dan sekarang ia berkenan Menghapuskan airku di depan orang Akhirnya janji yang dikatakan Tuhan Melalui malekatnya itu pun terjadi Yaitu Janji kelahiran tentang anakku Yohanes Allah itu besar dan luar biasa Aku sangat kagum kepada Allah Karena ia sangat luar biasa Dari cerita ini kita tahu bahwa Allah itu pembuat keajaiban ya Allah itu secara ajaib menjanjikan kelahiran Yohanes sebagai pembuka jalan Tuhan Dan apa yang Allah janjikan dipenuhi kepada keluarga Zakaria dan Elizabeth Meski mereka sudah tua dan Elizabeth mandul Nah dalam hidup kita setiap hari Allah juga dapat membuat banyak hal-hal ajaib Yang membuat kita dapat kagum Dan atas semua perbuatan Tuhan Meski ada banyak keperluan yang kita butuhkan Percayalah Selama kita berdoa Seperti Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth Dan hidup benar Serta taat akan perintah Tuhan Allah pasti memberkati kita Yeay Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan Tuhan terima kasih untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib Dan janjimu yang luar biasa kepada kami Berkati kami supaya selalu percaya kepada setiap janjimu Dalam nama Yesus kami bersyukur Amin